Hai guys, Assalamualaikum Salam jumpa lagi di channel kami Cubrit Pagi yang begitu mendung guys Alhamdulillah suasananya mau hujan guys Nah ini Pemberian pupuk susulan Pada tanaman terong ungu Yang berada di depan rumah ini guys Terong ungu aku itu Sudah 5 bulan yang lalu Saat tanam itu Ternyata 2 bulan setengah ke atas itu Setiap 1 minggu sekali itu Sudah saya panen Nah sekarang ini Saya akan melakukan Yaitu pemberian pupuk susulan Nah sebelum saya beli pupuk susulan Lebih baik saya pruning dulu Yang saya pruning atau yang saya wiwil Daun-daun yang gak berguna Lugas Yaitu diwiwil seperti ini ya Karena yang kurang-kurang bagus Kita pangkas seperti ini ya Yang seperti ini ya Gak tau yang sudah tua Jelek itu Yang gak bermanfaat Sama sekali Kita harus buang ya Jadi Ini sudah Alhamdulillah ya guys Ternyata Disini itu masih bisa berbuah Seperti ini Nah makanya seneng ya Kalau lihat Namanya terong ungu itu Harus perawatannya Ditambah dengan pupuk susulan Nah seperti ini Ini tadi saya sambil Mauiwil atau memotong daun-daun yang kurang bagus Ternyata masih berbuah lebat loh guys Nah terong ungu itu enak loh guys Nah seperti ini Makanya tip dan perawatan itu memang pada tanaman terong itu juga Kita itu harus apa ya Harus selektif betul ya Bekas-bekas potongan pun Seperti ini ya dibuang ya Kalau bisa ya Seperti ini Ini loh guys Ini ada yang berbuah guys Mantap loh guys Seperti ini Nah Ini kalau cabangnya terlalu banyak ya Dikurangi lah guys Nanti itu Yang disininya itu Buahnya bisa lebat gitu loh Jadi yang seperti ini dibuang ya Yang tidak bermanfaat dibuang guys Nah seperti ini Jadi cabang yang kurang bagus itu diwiwil guys Seperti ini ya Terus kita itu akan melakukan pemupukan itu Untuk membantu Yaitu pembuahan itu akan lebat lagi gitu loh Makanya tidak hanya satu kali atau dua kali Tiga kali pemupukan Ternyata kalau kita itu pengennya itu Panen terus ya Berturut-turut Perawatan juga oke Ternyata kita Wajib memupuk lagi ya Kasih pupuk susulan maksud saya Seperti itu Nah ini loh guys Dipangkal aja berbuah Seperti ini Dabungannya Seperti ini ya Nah ini Kalau kita bantu Pemupukan Pasti nanti akan tambah lebat lagi ya Ini Kemarin lusa Sudah ada yang saya panen lagi Jadi Satu minggu sekali itu Pasti ada yang saya panen Makanya perlu Perlu Mewiwil Atau Memangkas Dandan atau ranting yang tidak berguna ya guys ya Insya Allah Nanti bisa buahnya itu Akan lebat Seperti semula ya Jadi enggak Enggak setiap hari nanam lah guys Yang penting tuh Kalau sudah punya tanaman Kita rawat Pasti Akan menghasilkan yang maksimal Oke Nah ini aku Mau Kasih pupuk Susulan ya Nah pupuk susulan tuh Caranya juga sama Tetap sama seperti semula ya Dan ini Alhamdulillah Karena Musimnya itu Musim penghejan Nah ini Tak kasih pupuk Tambahan Karena ini secara organik Ini hanya pupuk susulan Tapi mantap betul Karena pakai apa ini NPK Mutiara 16-16 Tidak banyak Tapi nutrisinya lengkap Buahnya akan berbuah maksimal Dan berbuah lebat lagi Nah contohnya seperti ini Seperti ini Nah Karena tanahnya sudah gembur dan basah Saya enggak nyiram guys Biarin nanti sebentar lagi kan hujan tuh guys Nah ini Mantep banget Nah cukup simpel kan guys Seperti ini guys Pemukukan ini memang Betul-betul diperlukan ya Kalau Kita itu Pinginnya itu Buahnya Tetap lebat ya Nah ini Kita kasih pupuk susulan ya Jadi Pupuk susulan tuh Tidak hanya Diterong aja Dicabe aja Lebat seperti itu guys Nah Seneng tuh guys Lihat seperti itu Jadi Sudah saya praktekkan Di Tanaman cabai Ternyata Sampai sekarang Buahnya Lumayan itu Itu Ada yang merah Mesti tak panen Ada yang merah Tak panen Tidak usah Tidak usah Kemana-mana Ternyata Di samping rumah Bisa Panen yang namanya Cabai Dan ini Kalau disini Tidak kemana-mana Ternyata bisa panen Terong ya Memetik terong ya Memetik terong Di depan rumah Atau samping rumah Juga bisa Ini tanaman Di polybag Karena kalau di polybag Itu simple ya guys Tidak memakan tempat Kemungkinan teman-teman Mau tanam di polybag Ya seperti ini Hasilnya lumayan loh guys Yang penting itu Dari media Tanah Atau Medianya itu Organik Kemudian Dari media Itu Lengkap Insya Allah Ya seperti ini Tetap subur Nah Kalau sudah subur Kita bantu Yaitu Cara pembuahan Itu Lebih tepat ya Atau maksimal Tetap berbuah Terus guys Alhamdulillah Toh guys Jadi Organik Plus Anargonik Tetap membutuhkan Ya kita ini ya Jangan lupa Dua-duanya itu Tetap berguna Oke Karena untuk Memadu Kesuburan Dan Supaya Hasilnya itu Melimpa Nah Seperti ini Jadi Pemberian Pupuk susulan itu Bagi saya Juga penting Karena apa Ya kita Ya kita Awet-awet Tetap Panen Gitu loh Tidak Langsung Seberapa kali Panen itu Mati Ternyata Masih Bisa Berbuah lagi Gitu loh Seperti ini Teman-teman Seneng ya Mungkin lihat Seperti ini Pasti seneng Karena Lebih mudah Dan gampang Dicoba ya Oke Jadi Pemberian Pupuk susulan itu Ya Ini tadi ya Di saat Akan telat Buah Jadi Seperti ini Kita Tetap Cepat-cepat Membantu ya Nutrisi Ya ini Ini Yang namanya Si cubrit Cubrit si orin Itu ya Ikut terus Hapus ya Ini Ditemani Si bocil-bocil Ini Makanya Teman-teman Mungkin Dari kita Tanaman Yang sekecil Ini Tanaman Tanaman Maksud saya Hanya di Polybag Tapi Alhamdulillah Ini menghasilkan Yang lumayan Luar biasa Lugas Contohnya Ini Gas Waduh Di Ini ya Di pangkalnya Sudah Berbuah Wah Ini kalian Tak kasih Ini Tambah Besar Ini Nanti Ya Mungkin Teman-teman Senang Ya Lihat Di pangkalnya Ada yang Berbuah Seperti Ininya Oke Nah Seperti ini Mungkin Inilah Pembelajaran Saya sendiri Ya Buat saya sendiri Mungkin Kalau Bagi teman-teman Bisa bermanfaat Ya Seperti ini Kalau caranya Kasih Pupuk Susulan Ya Tetap Gembur Tanahnya Itu Guys Nah Seperti ini Mantap Kalau Lihat Seperti ini Gembur Andul Guys Cikup Simple Satu Kali Gini Sudah Lebak Lagi Satu Macam Sudah Lebak Lihat Karena Pohonnya Sudah Subur Tetap Subur Nah Seperti ini Senang ya Teman-teman Mungkin Lihat Video kami Yaitu Tentang Cara Yaitu Pemberian Pupuk Susulan Pada Tanaman Terong Ungu Agar Cepat Berbuah Lebat Lagi Oke Makasih Assalamualaikum Bye